Minta mohon selamat malam Pak Setar Menda, sekarang saya sedang bersama dengan Kak Reski Polda Mita Jaya menyampaikan yang beberapa saat lalu sedang melakukan penjualan di dalam bisa dilakukan apa yang terjadi dan dua ledakan yang tidak jadi meledak, ada dua tempat dan ledakannya sangat kecil, ada bekas-bekas koran, kertas dan lain sebagainya sedang melakukan olah TKP dan tim kita sedang melakukan olah TKP ini barang-barang apa, bahan-bahan peledaknya juga apa kemudian yang dikemasnya seperti apa ini sedang dalam olah TKP sehingga kita nantinya bisa menemukan bahan peledaknya apa kemudian alatnya digunakan apa dari nanti siapa yang melakukan sehingga kita bisa melakukan pengejaran terhadap para pelatunya Pak Suarman ini dipasikan, ini bom Pak Suarmannya, atau apa nih Pak Suarman? yang ditemukan di belarmen ya Pak Suarman? yang jelas bahan peledak, tapi ini masih dalam olah TKP kita seberapa parah Pak, kondisi biar hari itu diletakkan di depan, yang pertama diletakkan di depan pintu masuk yang pintu kaca, kacanya pun tidak pecah jadi ledakannya sangat kecil sekali apakah ini mercon atau ledakan lain, itu masih belum dilakukan olah TKPnya sedang kita berjalan, analisis kita sedang berjalan kemudian yang satu lagi diletakkan di pintu masuk, ada agak di dalam kaca juga, itu mengeluarkan asap, tapi tidak jadi meledak semuanya di lantai satu Pak? di lantai satu, di lantai satu informasi yang perlu ada dua tabung yang sudah evakuasi sebelumnya, benarkah itu? tabung, apa yang diletakkan? tadi yang sudah diamankan, ada satu yang sudah meledak ada yang di depan itu, serifian-serifian ledakan yang di depan saya katakan pintu depan, kemudian yang di dalam ini mengeluarkan asap ledakan kecil yang tidak jadi meledak dalam arti meledak keseluruhan, tetapi mengeluarkan asap yang ada di sana berarti ada tiga ledakan, namun dua ledakan dua, dua dan ini satu ledakan terakhir semangkan pihak jianak, kemudian ada suatu ledakan besar itu itu, apakah benda tersebut meledakan? kalau ini, kalau lihat ledakannya kaca pun tidak becah tidak, maksudnya yang meledakan ketiga kalinya hanya dua, hanya dua ya, maksudnya yang terakhir meledak itu kan? ya, yang meledak judulnya yang di depan ini bersamaan kan, ditaruhnya bersamaan berarti bisa dipastikan hanya terjadi dua ledakan? ya, sementara ini kita menemukan dua tempat yang mereka taruh yang meledak pertama itu di depan pintu masuk depan yang kedua itu ada di pintu masuk di dalam tapi ledakannya tidak menghancurkan bungkusan itu bungkusannya apa? sedang kita lakukan olah TKP informasikan perolahkan ada tiga ledakan pak namun dua ledakan itu? ya, tempatnya ada dua bisa saja, mungkin ledakan itu ledakan pertama memang untuk memacu ledakan berikut kemudian juga ledakan itu memacu tapi tidak meledakan dalam itu selalu ada ledakan kita sedang analisis ya sekarang kita sedang olah TKP sedang olah alat-alat bukti yang kita lakukan juga sedang menganalisis seluruhnya itu dari kelompok mana kemudian apa tujuannya tentu ini masih memerlukan waktu untuk analisis apa itu sudah dipastikan di dalam itu sudah ada bom lagi yang akan menjaga pak? sudah dipastikan? sekarang sedang diseteri mengetahui apakah masih ada atau tidak sehingga tim kita sedang bekerja di dalam apakah itu sudah ada yang diamanin pak? dari kelompok mana atau ini mana belum jadi kita sedang olah TKP ini sekarang ada bapak dapat informasi gak? informasi dari warga yang kami perolah bahwa ada tiga warga yang luka akibat ledakan tersebut yang jelas luka tadi satu mungkin yang terkejut ya, mesti ada beberapa gitu tapi yang itu pun cuma diobati pakai obat merah oleh dokter yang kebetulan dia ikut ikut kebatian disini Bapak ada informasi gak? berapa jumlah jemat yang ada di dalam ketika terjadi masih belum pagi penuh tadi pagi penuh banyak gitu ratusan tapi sore sudah mulai berkurang berarti tadi tiga ledakan tersebut hanya ya, itu ringan sekali lah itu tidak lecat-lecat kecil kalau polisi melihat ancaman terorisme tidak ada bom ancaman teroris itu akan selalu ada karena kelompok-kelompok mereka masih hidup sel-sel mereka masih hidup dan mereka memiliki satu tujuan-tujuan tertentu dan cara yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat peledak seperti ini sehingga teroris ini pasti terus akan melakukan tindakan-tindakan penyerangan terhadap target-target yang sudah ditetapkan oleh mereka untuk peristiwa saat ini apakah nanti kabus porni terutama khususnya dari desus apa-apa apa-apa itu akan memenjaga objek-objek kita harus seperti objek yang gamat seperti ini Pak tentu dengan seperti ini kita pun juga harus mengingatkan kepada masyarakat targetnya berikutnya akan seperti ini wihara sehingga kita juga harus mengingatkan kepada masyarakat untuk wihara dijaga ini kan sama sekali tidak ada penjagaan dari orang masuk bebas sekali sehingga kita pun juga mengingatkan di malam itu mungkin wihara minimal ada penjagaan di depan sehingga orang yang keluar masuk wihara ini betul-betul clear dari bahan-bahan yang terlarang termasuk mungkin metal iso dan lain-lain sehingga waktu orang masuk untuk melakukan ibadah itu tidak ada barang-barang yang terlarang dari informasi yang Bapak peroleh Pak dari pihak saksi mata itu ada yang mencurigakan gak apa sih Pak sebelum meledakan itu terjadi Pak dari informasi informasi itu seluruhnya sudah sedang kita rekam saya tidak sampaikan sekarang ini karena kita sedang menganalisis seluruhnya termasuk CCTV yang ada sedang kita analisis dari informasi CCTV tersebut salah satu warga menyatakan bahwa korban tersebut adalah pelaku tersebut adalah laki-laki yang meletakkan tabung tersebut masih bisa kita sedang kita analisis sehingga saya belum sebutkan disini ya untuk malam ini teman-teman saya mohon juga bersabar sehingga secara detail sehingga kita akan menemukan nanti bukti-bukti dan keterangan saksi dan apa yang saya sampaikan tentu tidak mempengaruhi sehingga orangnya menjadi lari ledakan tersebut terjadi tiga kali pak pihak polisnya sendiri mendapat laporan pada pukul berapa dan ledakan berapa pak terjadi ya itu ya suaranya tapi yang meledak sebenarnya yang satu itu mengeluarkan asap saja ledakannya ledakan yang pertama low eksplosif ya pak ya pak 701 jam 701 jam 701 bahwa hanya terjadi dua